Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu ini adalah tarikan energimu atau dia Bismillahirrahmanirrahim Untuk energinya untuk ciri-cirinya disini adalah Dia punya pengalaman, cerita, kisah, masa lalu yang menyakitkan Dia juga pernah punya konflik, masalah dengan dirimu Entah disengaja atau tidak Itu membuat dirinya sangat terluka, kecewa, sedih Dan saat ini keinginannya adalah dia bisa berkomunikasi, berhubungan, bertemu dengan dirimu Akan ada komunikasi kembali dari seseorang yang mungkin pernah berkonflik Secara tidak langsung menyakiti hatimu Membuat kamu terluka oleh sikapnya, perbuatannya, tindakannya saat itu Dan ingin rasanya dia bersikap adil terhadap dirimu Mungkin dia merasa saat itu dia melakukan ketidakadilan terhadapmu Membuat kamu tersudutkan, dipojokkan, terluka Ada sikap yang mengabaikan dirimu Ada kekecewaan dan rasa kesedihan Dia kembali Dia menawarkan hubungan yang baik Dia datang kembali Untuk menawarkan komunikasi hubungan yang baik denganmu Dia masih punya harapan besar, keinginan Cinta terhadap dirimu Adanya kesempatan kedua Yang ingin dia berikan kepadamu Dia ingin kamu bisa menerima Menyambutnya Kehadirannya, kedatangannya dalam hidupmu Dia adalah sosok orang yang memiliki pemikiran yang sangat kritis Dia adalah seorang pengamat Pekerjaannya ini berhubungan dengan teknologi Beberapa ada yang suka dengan investasi Saham Kalian terpisah oleh jarak Beberapa berada di sekitar pesisir Laut Bahkan ada yang suka dengan traveling Pekerjaannya suka keluar kota Nah Konfirmasi Dia berada di sekitar pesisir Perairan Pantai Ya pekerjaannya mungkin berhubungan dengan laut Atau mungkin dia tinggalnya di sekitar pesisir pantai Bahkan Suka healing Di Pantai Dia adalah orang yang sangat tegas Bijaksana Adil Kejujuran Itu hal yang terpenting untuk dirinya Beberapa ada yang terlibat Dalam proses pengadilan Ya entah masalah Perseraian Perubutan Warisan Atau apapun Ini terkait dengan pengadilan Dia akan datang Dia akan menemuinmu Karena Dia memiliki keyakinan yang besar terhadap dirimu Dan Dia ingin Memberi kejutan Untuk dirimu Walaupun Aku merasa bahwa Di awal Kamu menolak Dirinya Kehadiran dirinya Dalam hidupmu Nah Besar rasa ketakutanmu Pada dirinya Kamu takut Dia akan melakukan hal yang sama Menyakitimu Mengecewakanmu Melukaimu Kembali Hingga Ada perasaan bahwa Kamu Menolaknya Kamu berpikir bahwa Aku lebih nyaman Aku lebih bahagia Hidup sendiri Bahagia Hidupku lebih damai Tanpa Kehadiran dirinya Dalam hidupmu Kamu benar-benar Menikmati hidupmu Dan sudah Move on Dari Dirinya Hanya saja Kamu tidak mau Terulang kembali Hanya saja Kamu berpikir Kenapa harus Dia lagi Kenapa Harus Dia datang kembali Kamu lebih bahagia Menjadi Seorang diri Dan menikmati hidup Bersyukur Dengan apa yang Kamu miliki Saat ini Yang dia katakan adalah Salahkah diriku Mencintai dirimu Aku berusaha selalu Membuatmu bahagia Dicintai Dihargai Setiap hari Ingin rasanya Dia bisa Melakukan Yang terbaik Untuk bisa Membahagiakan dirimu Setiap harinya Dia ingin Tahu Bagaimana kabarmu Saat ini Apakah Kamu Sangat bahagia Tanpa dirinya Aku akan Terus Mencintaimu Dan Bila kamu Tidak menjadi Takdirku Maka Cukuplah Bahwa dirimu Pernah menjadi Pilihanku Jadi Walaupun Kamu Tidak menerimanya Dia akan Tetap Dan terus Mencintaimu Ketika Didekatmu Aku Merasa Lebih nyaman Dari Suasana rumah Engkau Rumahku Saat Kalian memang Tidak bersama Dalam Perjalanan Hidupnya Dia Seperti Merasa Hampah Dan Saat Dia Teringat Padamu Dia merasakan Ada Sebuah Kenyamanan Kamu Adalah Rumahnya Aku Mencintaimu Karena Seluruh Alam Semesta Berkonspirasi Untuk Membuatku Menemukanmu Sebenarnya Dia pun Tidak Menginginkanmu Karena Ada perasaan Menolak Berlari Dari Kenyataan Tapi Dalam Alam Bawah Sadarnya Selalu Ada Dirimu Dan Saat Dia berusaha Untuk Healing Disini Untuk Move on Dari Semua Masalah Dalam Hidupnya Dia Seperti Menemukan Titik Sebuah Harapan Dan Ternyata Itu adalah Kamu Ada Sebuah Kesempatan Kedua Yang Tuhan Semesta Berikan Untukmu Dirimu Selalu Muncul Dalam Keheninganku Sakitku Bahkan Dalam Tawaku Ingin Bersamamu Konfirmasi Bahwa Kamu Selalu Ada Dan Hadir Dalam Hidupnya Aku Jatuh Cinta Padamu Dia Akan Selalu Mencintai Dirimu Konfirmasi Bahwa Dia Menyesal Dia Ingin Meminta Maaf Atas Sikapnya Yang Pernah Menyakiti Dirimu Bisa Jadi Dia Kembali Karena Ingin Meng Clear Masalah Yang Pernah Terjadi Dia Ingin Meluruskan Dan Dia Ingin Terjalin Kembali Hubungan Yang Baik Dengan mu Ada Banyak Alasan Untuk Pergi Tapi Aku Tetap Memilih Untuk Tidak Sebab Untukku Kau Adalah Luka Sekaligus Penyembuh Ya Konfirmasi Bahwa Mungkin Tanpa Kamu Sadari Bahwa Sebenarnya Dia Dia Pun Merasakan Hal Yang Sama Dia Tersiksa Terluka Oleh Kejadian Saat Itu Dia Pun Berusaha Untuk Move On Darimu Tapi Seluruh Alam Semesta Berkonspirasi Untuk Membantunya Menemukan Dirimu Dan Kamu Selalu Dihadirkan Dalam Hidupnya Dan Tanpa Dia Sadari Energimu Ini Membantu Dirinya Untuk Bisa Sembuh Dari Rasa Sakit Trauma Hal Yang Menyedihkan Dalam Hidupnya Mungkin Kamu Berpikir Bahwa Aku Selama Ini Tidak Pernah Berhubungan Dengannya Aku Tidak Pernah Melakukan Hal Apapun Tapi Semesta Tau Bahwa Energimu Yang Penuh Dengan Cinta Kasih Ini Membantu Dirinya Untuk Bisa Sembuh Dari Rasa Trauma Luka Batinnya Beberapa Keindahan Memang Ditakdirkan Hanya Dinikmati Saja Seperti Fajar Senja Dan Dirimu Dia Baru Menyadari Bahwa Kamu Adalah Sesuatu Hal Yang Terindah Yang Diciptakan Oleh Semesta Untuk Dirinya Ya Walaupun Itu Hanya Untuk Dinikmati Jika Memang Kamu Tidak Menghendaki Dirinya Selama Kamu Bahagia Aku Akan Bahagia Sesederhana Itu Apapun Yang Menjadi Keputusanmu Pilihanmu Asal Kamu Bahagia Dia Pun Juga Bahagia Aku Mencintaimu Di Titik Paling Dalam Saat Tengah Malam Di Senyumu Dia Selalu Mengingatmu Saat Dalam Kesendirian Terutama Di Tengah Malam Saat Itulah Dia Selalu Mengingat Dan Mengenang Dirimu Dia Sangat Mencintaimu Dan Menyadari Begitu Berharganya Dirimu Begitu Berartinya Spesialnya Dirimu Untuknya Kamu Perfect Kamu Sangat Sempurna Untuknya Terbaik Energi Yang terkuat Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Denganya Ada MW SU KP CR XY BV FN G CZ Untuk Zodiacnya Ada Sagittarius Cancer Aries Virgo Aquarius Capricorn Leo Scorpio Dan Libra Untuk Bulan Spesialnya Disini Ada November April September Juni Maret Desember Untuk Hari Spesialnya Disini Ada Minggu Kamis Selasa Rabu Senin Terima kasih Yang sudah Ikut Readinganku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you Love you Bye